Halo guys, David disini, dan ini adalah iPhone 14 Pro yang ini 14 Pro Max. Tiap tahun kita pasti denger istilah ini ya dari bapak timku. The best iPhones we've ever created. Ini iPhone terbaik yang pernah dibuat. Yaiyalah pak, paling baru. Saya juga setuju kok. Malah saking bagusnya, saya ngerasa agak sayang gitu. Tiap denger orang ngebahas iPhone 14 Pro, banyak kan pada fokus ke satu fitur aja. Anda pasti udah tau. Iqbal pasti udah tau. Tetangga juga tau. Tukang bakso langganan pun pasti paham. Fitur apa yang saya maksud ya? Yup, Dynamic Island. Tompel estetik yang bikin satu dunia heboh, karena dia bisa gerak dinamis, dia bisa manjang, bisa ngelebar, bisa dijadiin shortcut, bisa jadi widget buat aplikasi yang lagi aktif, bikin salvo. Saya juga kok, pas video reaksin kemarin, demen banget sama inovasi kayak ginian. Siapa coba yang kepikiran buat ngubah tompel itu jadi nilai jual? Sesuatu yang biasanya ditutup-tutupin, kali ini malah jadi fitur yang sukses mencuri panggung. Lewat rekayasa software yang mateng, kelemahan bisa diubah jadi keunggulan. Dan unggulnya ini bener-bener mantep ya. Udah pake hampir 2 minggu pun, saya masih sering senyum sendiri. Pas pake tompelnya nih, berfaedah banget. Misalnya pas denger musik, ada semacam sound wave plus gambar album di atasnya sini. Kalau mau ngontrol lagu, sekarang kita nggak usah cari playernya pake swap notif lagi, tinggal tekan aja si Dilan, Dynamic Island ini buat degedein playernya. Bisa sekalian maju mundurin lagu juga. Pas lagi ngecas, HPnya nggak buremin satu layar lagi ya, buat ngasih tau sisa baterai. Tapi ada notif kecil lucu di tompelnya. Kalau ada telepon masuk pun gitu. Notifnya lebih elegan, nggak buremin satu layar lagi. Kita mau pake airpods, ada notif juga soal status airpodsnya. Kita masuk mode silent, mode suara ada animasinya. Pas kita lagi ngerekam layar, ngerekam suara, indikatornya masuk ke dalam Dilan, buat ngasih info tambahan kayak sound wave lagi. Keren! Oh iya, kalau kita mau screenshot layar, Dilannya nggak bakal ikut ke capture ya, jadi dia keliatan kosong aja. Kecuali kalau dia lagi aktif, misalnya dia lagi ngerekam suara, kalau kita screenshot dia bakal muncul. Udah dipikirin semua dah. Kalau lagi aktifin dua aplikasi sekaligus, Dilan juga bisa tampung ya. Masih muat deh. Masuk aja. Sekalian gabung, biar bisa switch aplikasi dengan cepet. Mantap. Dilan ini juga punya fungsi ngehemat waktu banget ya, nggak bikin kita bolak balik buat cek app mulu. Kayak misalnya Apple ada bilang, kalau kedepannya fungsi Dilan bakal lebih kaya lagi. Buat mantau skor olahraga misalnya, kayak bola gitu, nggak usah refresh Google terus, atau buka live score mulu. Atau buat Uber juga, katanya bakal bisa mantau berapa menit lagi jemputannya dateng. Ini mantap sih. Anda pasti pernah lah, buka tutup aplikasi ojol, buat mantau drivernya, nyampe nya berapa lama lagi gitu. 10 menit lagi. 5 menit kemudian di cek kok 11 menit lagi. Ya jadi kita kayak takut keskip lah. Pas driver udah dateng kan, kita nggak pegang HP, jadi miskol-miskol. Buat aplikasi belanja kayak Tokopedia, juga bisa mainin fitur beginian. Harusnya. Jadi tiap kita ATC barang gitu. Masukin barang ke keranjang, ada animasi ditompelnya. Kasih lihat total harga, jumlah barang yang udah kita masukin, atau jumlah diskon. ya bisa, soalnya di Tokopedia sering ada promo kan. Kayak sekarang lagi ada cashback up to 1 juta, kalau kita pake promo Ori Apple. Buat kita-kita yang mau beli produk original Apple, mulai dari iPhone 14, iPad, MacBook, dan segala jenis aksesorisnya. Buat detailnya bisa langsung klik link di deskripsi aja. Lanjut. Masih soal Dilan juga. Bahas tompel... berapa menit ya? Masih belum kelar, karena memang hal baru, dan saya harus ngejawab 3 masalah yang banyak ditanyain temen soal Dilan ini. Pertama, kalau dilihat di bawah matahari, tompelnya jelek ya bang? Kelihatan ada celah abu-abunya gitu ya? Memang ada, tapi buat saya biasa aja ya, nggak sejelek gitu. Awalnya saya malah nggak nyadar, baru ngeh pas ada yang nanyain. Kalau selama ini udah kebiasa pake iPhone 11, 12, 13, 13 yang pake poni-poni kayak gitu, di bawah matahari juga sama aja kok, ada abu-abunya di sekitar kamera. Terus soal Dilan-nya yang terlalu turun, posisinya lebih rendah dari poni di iPhone 13, itu ganggu pemakaian nggak bang? Pas lagi nonton Youtube gitu. Ya nggak ganggu juga sih, kalau nonton kan saya nggak terlalu fokus kesana, nanti kebiasa. Saya malah lebih gatel pas lagi buka aplikasi Tokopedia ya, search bar-nya itu mepet banget sama tompelnya. Posisinya memang kurang perfect lah. Terus banyak yang mention juga di TikTok, soal bug Dilan yang nutupin satu layar. Kalau kita lagi pake fungsi zoomnya, ini kerasa di saya juga. Tapi entah ini bug atau bukan ya, soalnya fitur zoom layar memang... Ya fungsinya nge-zoom semua yang ada di layar, kalau kita tap pun fungsinya bisa jalan. jadi memang gitu kayaknya. Ya memang nggak bisa dibilang 100% perfect lah. Tetep aja ya, abis ini saya yakin bakal banyak HP Android yang keinspirasi buat ngasih fitur kayak ginian juga. Katanya udah ada yang bikin buat MIUI tuh. Di Playstore juga ada aplikasi, kayak HMAS atau The Mixpot buat niru-niru Apple gitu. Tapi penerapannya bakal susah sih biar bisa sematang iPhone 14 Pro ini. Entah ini gertakan Apple doang atau bukan ya, tapi mereka bilang kalau Dilan itu bisa se-strong ini, karena udah di support chip baru yang mereka pake, biar berasa sehidup mungkin. Mereka harus seniat itu, mau nggak mau. Soalnya kalau nggak niat, pasti bakal ada yang bilang Apple nggak ada inovasi niche gitu-gitu doang. Bodinya tetep berasa sama kayak iPhone 13 Pro, beda di warna doang. Sama kameranya malah lebih tebel sekarang. Buat bahan bodi, feel pegangnya, kapasitas baterai, memang nggak jauh beda sih sama iPhone 13 Pro. Gimana orang bisa tau kalau gue pegang iPhone terbaru, tercanggih, dan terupdatein nih? Ya layak tompel, jadi memang misinya sukses sih karena niat. Atau sebenernya ada cara lain biar orang juga tau kalau kita pake iPhone baru ya? Kita tinggal pamerin fitur Always On Display, yang cuma di support iPhone 14 Pro. Karena cuma iPhone 14 Pro yang pake layar LTPO baru, biar refresh ratenya itu bisa turun sampe 1Hz. Biar baterenya bisa super dihemat. Sistem Always On Display di iPhone 14 Pro ini, beda sama yang biasa kita lihat di Android ya. Kalau Android kan simpel aja, layar ditemin, mati semua, kecuali bagian jam, atau notif-notif kecil yang nggak makan banyak baterai, cuma itu. Sementara kalau Apple, semua layarnya tetep hidup, tapi brightnessnya diturunin abis, dan refresh rate juga diturunin ke 1Hz. Disini kita bisa kode ke orang, kalau HP kita itu udah iPhone 14 Pro bro, silahkan lihat sendiri, tapi saya sendiri nggak terlalu demen ya buat aktifin AODnya. Saya matiin di setting, soalnya terasa agak ganggu kalau kita taruh di meja. HPnya serasa masih hidup gitu, bikin nggak tenang. Lama-lama bakal kebiasa sih, tapi masalah kedua, kalau AOD aktif, baterainya jadi nggak hemat-hemat banget ya. Di iPhone 14 Pro yang kecil ini, pas saya tes diamin selama 7 jam di dalam ruangan, yang terangnya biasa aja, baterainya nurun 4%, itu masih oke banget, normal. Tapi pas saya tongkrongin di tempat yang terang, misalnya di deket jendela, dalam 4 jam udah abis 9%. karena AODnya tuh ningkatin brightness kan buat nyimpangin cahaya di sekitar, biar tetap bisa keliatan gitu. Kalau misalnya anda nggak masalah sama baterai yang cepet abis, karena rasanya cakep aja ada oles on display, saya tetep mau nunggu review orang sih soal potensi burn in, soalnya layar OLEDnya kan hidup terus nih, ngampilin gambar yang sama terus-terusan, walaupun brightnessnya ya kecil. Dan mungkin gambarnya sering berubah, karena kita unlock-unlock HP kan, tangan gatel, nggak bisa tinggalin HP seharian. Tapi buat sekarang, saya bakal matiin dulu. Nikmatin teknologi layarnya yang lain aja lah, yang semuanya tuh pasti suka. Kayak layar ProMotion yang smooth, bisa sampe 120Hz, maksimum brightness yang super tinggi, di 2000 nits, buset. Layar paling terang yang ada di HP dah. Buat anak pantai, anak outdoor, sedap. Buat kualitas warna dan lain-lain udah nggak usah ditanya lagi. Yah, dari dulu Apple produknya nggak pernah kompromi soal warna layar ya. Yang estetik, yang bisa dirasain langsung oleh panca indra, udah pasti diutamain. Speaker juga, dari dulu selalu mantep di iPhone. Bassnya bulet, clarity bagus, cuma HP gaming yang bongsor-bongsor yang bisa ngelain. Ngomong-ngomong soal gaming, performa chip A16 Bionic di iPhone 14 Pro, dengan 6 core CPU dan 5 core GPU, ditemenin RAM 6GB, jadi makin garang ya. Dari A15, ini udah bukan rahasia. Kelihatan di benchmark, naiknya jelas. Tiap tahun, Bionic tambah susah dikejar. Saya seneng lah, Apple nggak nyantai di bagian ini, walaupun orang pada muji kayak terbaik gitu. Dan nggak banyak yang peduli juga sih, karena kemaren pun udah super kenceng lah. Ini bagian pembahasan yang nggak seseru dealan sih, karena semuanya udah tau lah, kalau main game di iPhone, pasti lancar. Biasa aja. Nggak perlu dihippoin. Ibarat bilang kalau suara Liudra itu bagus ya. Semuanya udah tau lah, ngapain dibahas. Selama saya main Genshin, performa iPhone 14 Pro ini berasa super stabil. Saya main selama setengah jam, dan settingnya di highest, frame rate-nya turun sekali-sekali doang. Itu pun naiknya cepet. Kayak lagi di kelas gitu kan, abis jajan indomie di kantin, mata berat, mau ketiduran, tapi langsung kebangun lagi, pas kepala udah oleng dikit, soalnya gurunya killer, ya kira-kira performanya kayak gitu. Mau turun dikit, langsung naik lagi. Disini, sorry, saya nggak bisa liat grafik FPS-nya, soalnya iOS 16 belum compatible sama Perf Dock yang biasa saya pake. Jadi percaya aja lah. Buat suhu sendiri, berasa agak anget, wajar karena setting highest, tapi tangan masih bisa toleransi kok. Nggak sampe bikin sakit kayak ROG Phone dulu. Kalau dari dayatan baterai sih, sama aja ya kayak iPhone 13 Pro, mungkin bakal kerasa sedikit lebih cepet abis kalau kita aktifin always on display. Tapi nggak sejomplang itu kok. Buat seharian masih aman. Aplikasi apapun, selain game, silahkan dipake. tanpa mikir. Dari pagi sampe malem aman. Apalagi yang Max super duper aman. Salah satu baterai the best yang ada di HP lah. Oh iya, di seri iPhone 14 udah ada teknologi Crash Detection ya, yang bikin HP-nya bisa tau kalau kita amit-amit, kena kecelakaan di jalan, tabrakan. Kalau kejadian, HP-nya bakal langsung auto nelpon emergency contact yang udah kita set. Semoga ya kita nggak pernah pake sih. Sama ada emergency SOS lewat satelit juga yang bikin kita bisa minta bantuan yang darurat lewat sistem satelit. Jadi nggak bergantung sama sinyal HP ya. Tapi fiturnya baru bisa dipake di Amerika sama Kanada aja ya. Kalau di Indonesia udah ada, mungkin langsung ke connect ke Basarnas kali ya. Ya entah kapan ya. Lagi-lagi semoga nggak kepake. Pake yang seru aja lah. Kayak kameranya sekarang udah pake sensor 48MP. Yeaaah! Saya kirain Apple bakal betah pake sensor 12MP terus ya. Karena dari dulu nggak pernah ada masalah gitu. Selalu jadi salah satu yang the best lah 12MP. Tapi kali ini mereka langsung loncat ke 48MP. Biar bisa manfaatin teknologi pixel binning, yang gabungin informasi dari 4 pixel jadi 1 pixel. Jadi hasil foto dari iPhone 14 Pro ini tetep 12MP. kecuali kita pake Pro Raw. Teknologi yang udah umum lah di Android. Yang nggak umum itu teknologi buat nge-crop sensor, biar hasil zoomnya itu tetep kejaga. Berasa optical zoom, ini cakep. Kalau Android kan kayak S22 Ultra, yang pamer-pamer resolusinya lebih gede, 108MP. Kalau zoom 2x, ya ini nge-crop hasil foto 1x doang. Dan hasilnya jelas beda sih. Sayang, nggak dimaksimalin. iPhone 14 Pro juga punya action mode, yang bikin hasil rekaman kita jadi super stabil, walaupun kita lagi lari-lari kayak nge-jer sesuatu. Kualitas gambar jelas nurun dibanding mode biasa. Jadi ada minusnya lah. Aktifin kalau lagi banyak gerakan heboh aja. Misalnya, ini nge-jer. Jangan deh. Bok sial nanti. Tau lah nge-jer apa. Yang heboh, jadi bukti ya. Lumayan ya. Gambarnya stabil ya. Kalau dari hasil fotonya sendiri, saya ada banyak bandingin sama iPhone 13 Pro, tapi mata saya agak susah buat bedainnya. Di situasi tertentu aja, bedainnya lebih kebantu lah. Misalnya di foto yang bokehnya kuat. iPhone 14 Pro lebih bulat, lebih sedap, karena sensornya lebih gede. Atau pas kita motret pake flash. Ini sih bukan kameranya ya, tapi memang teknologi flashnya udah agak beda. Jadi sensor yang gede ini buat saya lebih ngaruh ke detail fotonya. Kalau zoom 2x, kalau buat action mode tadi, kalau dilihat sekilas aja foto biasa, susah sih buat bedainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh iya, buat yang bilang kamera Realme 9 Pro bisa ngimbangin, bahkan lebih bagus dari iPhone 14 Pro di kondisi low-light, ya memang, kan dulu saya ada bilang kalau Realme 9 Pro itu bagus banget low-lightnya. Disana pada bilang, Realme nggak natural bang, keliatan processing. Sekarang pas lagi bahas iPhone, Realme lebih bagus bang. Nggak pernah bener dah. Kesimpulan, iPhone 14 Pro, lebih dari sekedar Dynamic Island ya. Lompel di atas ini memang berfaedah banget. Bukan sekedar keren-kerenan biar beda doang. Ini fungsinya banyak. Bakal banyak ditiru oleh Android, karena ini ide bagus ya. Tapi jangan fokus ke sini doang. Jangan, ke sini ini berlebihan lah kalau perhatiannya dikasihnya nggak sesuai. Masih banyak bagian keren yang ditawarin HP ini. Mulai dari sistem kamera yang lebih bisa diandelin lagi, dengan segala fiturnya yang mateng, dan performa yang bisa dijaga tetap maksimal walaupun digeber abis. Layar LTPO yang super terang. Apakah cocok kalau buat upgrade? Ya kalau duitnya ada mah silahkan upgrade ya. iPhone 14 Pro ini worth titik beda sama iPhone 14 yang bakal kita bahas abis ini. Demikian review GadgetIn buat iPhone 14 Pro. Like kalau suka dengan video ini, Dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Review iPhone nggak pernah pendek deh. Fuh, setahun sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.